Pemirsa empat warga negara asing diamankan petugas imigrasi kelas 2 Sukabumi. Mereka diamankan pihak imigrasi karena diduga melanggar dokumen keimigrasian di proyek pembangunan tambak ikan sidat di ujung genteng kecamutan Ciracap, Kabupaten Sukabumi. Keempat warga negara asing asal China tersebut langsung dideportasi ke negara asalnya melalui Bandara Soekarno-Hatta Rabu Pagi. Petugas imigrasi kelas 2 Sukabumi mengamankan empat warga negara asing asal China berinisial LLQ, LXC, YHY, dan GMI berdasarkan laporan tim pengawasan orang asing atau PORA di salah satu tambak ikan sidat di ujung genteng Kabupaten Sukabumi. Keempatnya diamankan pihak imigrasi karena diduga melanggar dokumen keimigrasian. Saat ini keempat warga negara asing asal China tersebut telah dideportasi pihak imigrasi ke negara asalnya. Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Imigrasi Kantor Imigrasi kelas 2 Sukabumi, Zulmanul Arif menjelaskan telah mendapatkan laporan dari tim PORA, petugas langsung berangkat ke ujung genteng dan membawa empat warga negara asing yang bekerja di proyek tambak ikan sidat. Tadi pagi, malam, tadi malam petugas sudah berangkat mengawal warga negara asing tersebut untuk dipulangkan ke negaranya. Tapi sekarang pun belum pulangkan. Sudah berapa lama itu bang di sana? Mereka rata-rata 20 hari. Itu lokasi sedang dibuat tambak ikan sidat, budidaya ikan sidat. Beraganya di sana sebagai apa? Mereka itu pada saat kita temukan sedang berada di lokasi. Intinya seperti itu, kenapa saya amankan? Pertama, tidak bisa menunjukkan dokumen. Saat ini pihak imigrasi masih berkoordinasi dengan Dinas Negara Kerja Kabupaten Sukabumi mengenai perusahaan tempat keempat WNA tersebut bekerja.